Selalu ada peristiwa menarik yang terjadi di sekolah Melakukan sesuatu yang baru dengan teman-teman sampai jatuh cinta dengan gebetan Semua terjadi saat berseragam sekolah Ngomong-ngomong jatuh cinta, kadang semuanya tak terjadi sesuai rencana Bisa saja kamu jatuh cinta dengan kakak kelas, adik kelas, atau dengan guru Mungkin kamu akan sulit menerimanya karena jarang terjadi di dunia nyata Namun semua bisa terjadi di dunia film drama cepat Berikut beberapa film yang punya cerita cinta antara guru dan murid SOTU SINSEI Cinta pada pandangan pertama mungkin menyenangkan Apalagi cinta tersebut merupakan cinta pertama Seorang murid SMA bernama Hibiki Kosaku Yang diperankan oleh Suzuhirose Ternyata menyimpan rasa kepada gurunya Kosaku itu yang diperankan oleh Ikotatoma Suatu hari Hibiki menulis surat untuk gurunya dan ternyata tersampaikan Namun pak guru itu menolak karena statusnya Hibiki tak menyerah untuk mempertahankan cintanya dan memberi tahu satu syarat kepada gurunya Jika dia bisa mendapatkan nilai yang bagus dan lulus dari sekolah tersebut Pak Ito harus mau berkencan dengannya 2. Close Range Love Ada seorang murid yang sangat pintar di sekolah Yuni Kururugi Yang diperankan oleh Nanakomatsu Selalu mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajaran Namun ada satu yang dia tak kuasai yaitu bahasa Inggris Guru bahasanya bernama Haruka Sakurai Yang diperankan oleh Tomohisa Iyamasita Diminta untuk mengajarinya Guru yang satu ini bisa dibilang sangat tampan Yuni pun selalu mendapatkan tutoring setelah pas sekolah hingga dua orang ini sering jatuh cinta Yuni pun mencoba untuk mengungkapkan perasaan kepada gurunya Apapun yang terjadi Kisah ini termilang cukup romantis walaupun sangat-sangat terlarak 3. Don't Look at Micromage Film yang satu ini bercerita soal kehidupan Mirume Yang diperankan oleh Kenichi Matsuyama Pemuda 19 tahun yang kuliah di sekolah seni Suatu hari ia tak sengaja bertemu dengan wanita yang hampir berusia 40 tahun Bernama Yuri Yang diperankan oleh Hiromi Nagasako Yuri rupanya adalah seorang profesor Sekaligus mengajar litografi yang baru di kampus Mirume Tapi Yuri punya kepribadian unik dan sulit ditebak Yuri pernah mengundang Mirume ke studionya secara pribadi Ia bahkan menggoda mahasiswanya yang masih sangat polos tersebut Mirume sendiri airin jatuh cinta pada Yuri Tapi hubungan mereka cukup rumit Bukan hanya karena campur tangan teman Mirume yang bernama N Yang diperankan oleh Aoyuu Tapi juga karena Yuri ternyata sudah menikah dengan seorang laki-laki yang jauh lebih tua Sebenarnya tokoh utama dalam film ini sudah berada dalam dunia kerja Dan mengingat masa-masa mudanya yang telah berlalu Kasumi Arimura Yang diperankan oleh Izumi Kudo Yang pernah mendapatkan telepon dari mantan gurunya di sekolah Jun Matsumoto Yang diperankan oleh Takashi Hayama Untuk membantu klub drama Sayangnya telepon itu bukan telepon biasa Karena Kasumi dan Jun pernah punya hubungan unik saat masih menyandang status guru dan murid Pak guru Jun punya masalah keluarga Karena istrinya memiliki gangguan mental Di sisi lain Kasumi merupakan murid penyendiri yang datang saat tepat ke dalam hidup Jun Jadilah sebuah cerita cinta terlarang yang sebenarnya tidak bernasib baik 5. Sensei Gensu Kisah film ini berfokus pada tokoh pelajar SMA bernama Ayuha Samaru Yang diperankan oleh Minami Hamabe Ia adalah gadis yang penuh semangat dan ingin sekali mendapatkan cinta Tapi sayangnya tak ada yang mau berpacaran dengannya Suatu hari saat Ayuha sedang patah hati Ia makan di sebuah warung Gyudon Dan kesulitan membayar karena uangnya tak cukup Saat itulah Yoshitaka Hiromitsu yang diperankan oleh Ryuma Teikuchi Muncul dan membantu Ayuha Ayuha pun langsung jatuh hati pada pria tersebut Esokan harinya Yoshitaka muncul di kelas Ayuha Dan ternyata ia adalah guru matematika pengganti Ayuha pun sangat yakin kalau Yoshitaka adalah jodohnya Karena itu ia melakukan berbagai cara untuk membuat sang guru jatuh cinta padanya Tapi di pihak lain, Yoshitaka rupanya termasuk pria yang dingin terhadap perempuan Ia bahkan terlihat cuek dan tak terlalu terpengaruh dengan kehadiran Ayuha 6. My Rainy Days Film ini berkisah tentang Ryo Ozawa Yang diperankan oleh Nozomi Sasaki Pelajar SMA 17 tahun yang terkenal dengan kecantikannya Karena trauma masa lalu Ia akhirnya hanya peduli dengan dirinya sendiri dan sangat mementingkan uang atau materi Ryo juga tercebak dalam pergaulan bebas dan berprofesi sebagai cewek panggilan Yang melayani para pria hidung bulan Kehidupannya lalu perlahan-lahan mulai berubah ketika ia tak sengaja bertemu dengan Kauki Ozawa Yang diperankan oleh Sasuke Kanihara Kauki merupakan seorang profesor di sebuah universitas Yang sudah berusia 35 tahun Ryo sendiri langsung jatuh cinta pada Kauki Yang secara agresif mengejarnya Demi bisa dekat dengan pria pujaannya Ryo bahkan minta Kauki menjadi tutornya Seiring dengan berjalannya waktu Kauki pun mulai menyukai Ryo Yang dianggapnya penuh semangat Akan tetapi Kauki tak mau membalas perasaan Ryo Dan memilih menjauh karena alasan tertentu Film My Rainy Days Diangkat dari sebuah novel ponsel Berjudul Tensi no Khoi Yang merupakan karangan penulis bernama Sin Di tahun 2009 Novelnya sendiri sudah dibaca oleh sekitar 13 juta orang Sehingga karya tulis tersebut diputuskan untuk dibuatkan versi filmnya 7. Juga Kusein Niki Kamu juga akan tersayat-sayat hatinya Setelah menonton film ini Sebuah cerita cinta terlarang juga ditampilkan dalam drama seri yang satu ini Ijiri Senya Yang diperankan oleh Kasumi Ari Mura Ingin sekali menjadi seorang guru Mimpi tersebut pun terwujud dengan menjadi salah satu pengajar di sebuah desa Ijiri sebenarnya sudah memiliki suami yang bekerja di perusahaan besar Yang berada di kota lain Mereka pun menjalani hubungan jarak jauh Yang suatu hari Ijiri merasa jatuh cinta dan nyaman bersama dengan murid di sekolahnya 8. Hajimete Koiwo Ushita Hini Yomohanashi Junko Haurumi Diperankan oleh Kyoko Fukada Merupakan orang yang cukup terkenal pada masa sekolah dulu Sayangnya dia tak bisa masuk ke universitas terkenal di Jepang Hal itu juga bikin kehidupannya berubah Dia jadi sulit menemukan pekerjaan dan juga sulit mendapatkan pajak Setelah berumur 31 tahun Dia bekerja sebagai seorang guru di Free Fate Institute Dia harus berhadapan dengan 3 pria selama bekerja di sana Tanpa disadari Dia pun memiliki hubungan khusus dengan Kyohei Yuri Yang diperankan oleh Ryusei Yokohana Junko harus membantu murid ini untuk kelulus ke universitas ternama di Tokyo Nah itu dia tadi Yang Jepang yang mengangkat kisah berhubungan asmara Antara guru dan murid Setiap film memiliki jalan cerita yang unik dan cocok Dijadikan tontonan akhir pekan Kalau kamu punya rekomendasi lain tentang film dengan tema serupa Jangan ragu berbagi di kolom komentar ya Jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!